Bagaimana jika tekstur sword di Minecraft seperti ini? Atau glowing armor trim tanpa memakai shader? Dan inilah 30 tekstur keren yang akan merubah dunia Minecraft Tapi sebelum itu, jangan lupa klik like dan subscribe Karena itu gratis dan itu sangat membantu Dan selamat menikmati videonya Pedang saat di enchant terlihat kurang menarik Tapi dengan tekstur ini, setelah di enchant Pedang akan memiliki efek berapi-api yang bisa bergerak Yang spesial adalah pedang netherite Dengan efek api dari soul fire Apalagi bisa glowing saat malam Dan ini akan membuat Minecraft terlihat lebih keren UI di crafting table itu terlihat sudah membosankan Inilah yang terjadi jika UI pada crafting table sudah diubah Menjadi lebih bervariasi Bahkan untuk blok lainnya seperti Browing Stand, Furnace, Smiting Table, Stonecutter, Enchanting Table Blast Furnace, Chess, Tender Chess, Beacon, Loom, Dropper, Hopper, Barrel, Shulkerbox, Anfield, Villager Semuanya sudah berubah Jika kalian bosan dengan tekstur tools yang lama Cobalah pakai tekstur yang ini Karena ini akan merubah semua tools yang ada di Minecraft menjadi lebih unik Dan juga tekstur dari bow dan crossbownya juga Tak lupa pula telah diubah Bahkan juga ada varian cherry Yang semua toolsnya serba pink-pink Ambient sound hanya ada di cave Tapi kini ambient berada di semua biome juga Warden adalah makhluk yang menyeramkan Gimana jadinya jika warden dibuat lebih menyeramkan? Kalian bisa lihat betapa anehnya makhluk yang satu ini Jika ditambahkan di Minecraft Bukan hanya warden saja Tetapi blok yang berkaitan dengannya juga ikutan berubah Yang membuat selesana Ancient City menjadi lebih menyeramkan Armor trim memanglah keren Sebagai hiasan armor Tapi lebih keren lagi Jika armor trim bisa glowing pada saat malam hari Hanya dengan memakai tekstur pack Kalian bisa melihat keindahan dari armor yang ada di Minecraft Yang bisa glowing pada saat malam hari Kunang-kunang adalah mob yang dibatalkan Mojang Tapi sekarang kita bisa melihat kunang-kunang di Minecraft Tanpa harus memakai Eden Yap, ini mengubah tekstur dari lebah menjadi kunang-kunang Yang terlihat cantik ketika malam hari di Minecraft Ingat, jangan pukul dia Karena lebah, tetaplah lebah Mungkin kalian pernah nih Saat mau buat ramuan dan lihat Google dulu Mending kalian pakai ini deh Yang membantu player Minecraft dalam membuat ramuan Bahkan juga terdapat logo pada itemnya Dengan semua resep ramuan yang sangat lengkap Yang ada di game Minecraft ini Sekarang, Minecraft juga memiliki tema Dark Dengan tekstur pack ini Kamu bisa melihat semua GUI di dalam game Minecraft Di menu awalnya yang telah berubah juga menjadi mode malam Membuat Minecraft terlihat lebih elegan Dan menjadi tidak bosan juga saat memainkan game ini lagi Jika kamu pemula Minecraft Mungkin membutuhkan tekstur ini Karena di tekstur ini terdapat informasi pada itemnya Seperti informasi hunger bar pada semua makanan Berapa total penambahan armor bar Dan durability-nya Untuk senjata yang telah di-enchant Juga ada spawn egg Buku enchant yang memiliki petunjuk Dan juga banyak hal informatif lainnya Yang tadi adalah item Ini adalah redstone Yap, bagi yang mau belajar redstone Sekarang piston memiliki sinyal di belakangnya Juga ada hopper memiliki panah Observer pun juga Dan juga stun button memiliki info durasi redstone-nya Lalu juga ada plate yang memiliki informasi Terakhir ada musik disk Yang akan sangat berguna sekali Bagi player Minecraft Yang tadi adalah dark UI Kali ini adalah transparan UI Buat kalian yang ingin mencoba rasa baru untuk UI Transparan UI ini membuat kalian bisa melihat di belakang UI Walaupun saat berada di dalam menu UI Tekstur ini cukup unik Buat kalian yang tidak ingin terganggu oleh tampilan UI Bahkan terdapat tema gelap untuk transparan UI ini Spawn egg cuma warna Dan cukup sulit untuk dicari Jika kalian tidak hafal dengan bentuknya Tapi dengan tekstur ini Kalian bisa melihat spawn egg Dengan logo mobnya juga Yang akan mempermudah jika ingin mencari spawn egg Ini adalah tekstur pack yang sangat ramat berguna Buat kalian yang mau membuat kebun binatang di Minecraft Di Windows sangat mudah sekali untuk mengulang chat Atau mengulang komen yang salah Tapi gini Di ponsel kalian juga bisa mengulang chat Tanpa harus mengetik ulang Bahkan ketika males ngetik Juga ada fitur yang mengetiknya secara otomatis Ini adalah salah satu fitur kecil Tapi sangat berpengaruh besar bagi player yang bermain di ponsel Apalagi tukang ngotak ngati common block tuh Durability di Minecraft sebenarnya tidak terlalu kelihatan Tapi dengan ini kalian bisa melihat durability dari Toast yang terlihat sangat jelas Menurut saya ini adalah hal yang cukup membantu saat mining Atau ya sebagai hiasan aja Supaya tampilan Minecraft kalian semakin keren Tadi adalah penghitung durability Tapi kini adalah durability pink Kalian pasti pernah kan terlalu fokus mining Sampai gak sadar pink egg udah kritis Tapi dengan ini saat tools kalian kritis Akan ada notifikasi di samping atas Yang memperingati kamu untuk membuat tools baru atau memperbaikinya Ini juga berlaku ke semua tools sebelum hilang entah kemana Tadi adalah transparan dan dark UI Tapi kali ini adalah clean background Buat kalian yang ingin background saat membuka menunya terlihat menjadi lebih transparan Menurut saya ini cukup membantu ketika membuka UI sekaligus bisa melihat apa hal yang terjadi di belakang layar Minecraft Bagaimana jika berang-berang ada di Minecraft? Yap, tanpa menggunakan Eden Berang-berang ini adalah replika dari tekstur Axolot yang terlihat lebih lucu Sama seperti Axolot, hewan ini juga bisa kalian masukin ke ember atau sebagai hiasan di kolam ikan kalian Ehm, ya, Axolot tetaplah Axolot Ketika player mati dan lupa dengan koordinat, itu adalah hal yang menjadikan Nah sekarang, dengan tekstur ini kalian bisa melihat beacon yang menjulang ke atas Mengarahkan terakhir kali player mati Jangan lagi bersedih, karena item kalian akan aman dengan tekstur pack 1 ini Dan lebih keren tanpa harus menghilangkan achievement Ini adalah panda biasa, tapi kalau ini adalah kungfu panda Atau ini nih, el panda yang memakai topi Ada juga panda yang membawa kue Loh, ini panda atau apa ini? Ini lebih aneh nih, panda yang jadi tank Dan juga ada panda dengan berbagai macam warna dan jenis yang beragam yang dapat kalian temui di tekstur pack ini Dan yang paling aneh adalah panda tiga lantai Fitur hitbox hanya ada di Minecraft Java Tapi sekarang fitur ini telah hadir di MCP dengan memakai tekstur pack Hitbox di tekstur ini cukup akurat karena menyesuaikan ketika kita sneak atau ketika player crawl Dan juga ketika berkuda, ketika terbang pakai elytra, dan ketika tidur Bahkan hitbox juga bisa menembus melewati block Ini adalah last cave yang biasa, tapi kalau ini adalah last cave yang sudah diimprove Kalian bisa lihat pada tekstur glowberry yang terlihat cukup berbeda dari biasanya Atau tekstur pada moss block yang semakin tajam Dan juga flowering azalea yang bunganya semakin bagus Dan kini ketika pergi ke last cave, kalian akan disajikan dengan suasana yang sedikit berbeda dari biasanya Apakah kalian penyuka tanaman cherry? Jika iya, kalian wajib sih pakai ini Yang akan mengubah rata-rata block kayu menjadi warna pink Seperti chest, crafting table, lectern, campfire, bookshelf, dan masih banyak block lainnya yang berwarna pink Bahkan juga di bagian tools pun ikutan menjadi warna pink Hadeh, bahkan pancingannya juga warna pink Ah, capek ah Apakah kalian pernah bermain GTA yang memiliki inventory bulat? Sekarang, kalian bisa ngerasain tuh gimana kerennya saat memilih item di Minecraft Hampir mirip seperti memilih senjata di GTA tuh Bahkan juga ada tema gelap yang membuat ini mirip persis seperti game sebelah Tekstur ini akan merubah detail kecil pada game Minecraft Contohnya seperti kail pancing yang ketika diperhatikan teksturnya akan berubah menjadi 3 dimensi Bahkan juga arrow yang kini menjadi lebih realistis Terakhir ada firework yang kelihatannya lebih 3 dimensi Yang tadi adalah hitbox khusus player Tapi kali ini mob yang lain juga ada hitboxnya Yup, semua mob yang ada di sini memiliki hitbox sama seperti player juga Bahkan potion yang sedang dilempar memiliki hitboxnya juga Atau projectile seperti snowball, arrow, enderball, fireball Sekarang juga memiliki hitboxnya juga Dengan begini makin mirip seperti fitur yang ada di Minecraft Java Pumpkin pada saat dipakai bener-bener ngehalangin layar Atau api yang hampir menutupi 1 layar waktu kena api Mending kalian pakai tekstur ini Yang akan mengurangi garis hitam gelap pada saat memakai pumpkin Dan juga saat terbakar, sekarang kalian bisa melihat dengan jelas Karena apinya yang sekarang semakin pendek Jangan pernah memakai kompas Recovery kompas dan jam lagi Eee, emang ada yang pakai jam? Karena sekarang ada tekstur pack dengan logo jam, kompas, dan recovery kompas di sampingnya Bahkan ini berfungsi secara real time Sama seperti item asli yang ada di Minecraft Saat kalian metoy, kalian bisa mencari koordinat terakhir pakai recovery kompas Wow, ini sih tekstur yang sangat mind-blowing Musim gugur adalah musim yang belum ditambahkan Mojang Bayangin, jika Mojang menambahkan musim gugur Di Minecraft yang semuanya terlihat cantik dengan warna oranye di sekitar world Apalagi ketika kalian pergi ke biome yang banyak bunganya Kalian akan melihat suasana alam yang indah saat musim gugur di Minecraft Hal unik adalah ketika menamai armor stand Ia akan menjadi orang-orangan sawah yang sangat keren Minecraft bot butuh perubahan atau penambahan baru Contohnya seperti bot yang memiliki banyak aksesoris-aksesoris yang ada di dalamnya Atau bot dengan atap yang ada di atasnya Agar terhindar dari hujan gitu Lalu juga ada bot dengan bendera Bot yang berbentuk kraf Dan juga bot yang panjang Inilah yang mungkin player inginkan Apalagi saat berpetualang antar samudera Dan itulah 30 tekstur keren yang akan merubah Minecraft Terima kasih telah menonton Jangan lupa klik like dan subscribe Dan kita akan bertemu di video selanjutnya guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax